Wakil pemimpin Sekte Yang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Sekte Anda akhir-akhir ini? Saat itu, sebuah suara terdengar dari samping. Suyun dan Siang yang melihat ke arah suara itu, dan melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan mendekat dengan tongkat. Pakaian lelaki tua itu sangat sederhana. Meskipun tingkat pengolahannya sangat luar biasa di antara orang-orang ini, ia tampaknya tidak terlalu menonjolkan diri. Dia tidak mencoba mengjilat Sekte Surgawi itu, dia juga tidak sengaja mencoba untuk pamer. Ia hanya duduk atau ngobrol dengan orang yang ditemuinya. Dia berjalan ke sisi Suyun dan Siang yang, dan segera duduk, memperlihatkan senyuman ramah kepada mereka berdua. Orang ini adalah Aula Tuan Ho Sui. Sebenarnya, Aula Ho Sui bukanlah Sekte Abadi, tetapi ada banyak dewa pengembara yang mengambil Tuan Ho Sui sebagai tuan mereka dan mendirikan Aula Ho Sui. Tuan Ho Sui ini memperlakukan orang dengan sangat baik, tidak peduli siapa itu, dia mengajar tanpa diskriminasi, dia tidak mengjilat orang lain, juga tidak menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain, tidak peduli siapa itu, dia memperlakukan semua orang dengan setara, dan di masa lalu, hubungannya dengan Sekte Pencarian Abadi saya sangat bersahabat, dan beberapa orang dari Sekte Pencarian Abadi saya juga telah diajari olehnya. Siang yang berkata pada Suyun yang ada di sampingnya. Mendengar itu, Suyun langsung berdiri dan menggenggam tangannya ke arah lelaki tua itu. Dia tidak mengagumi mereka yang kuat, tapi dia mengagumi mereka yang berbudiluhur. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, mampu mempertahankan kebajikan seperti itu sangatlah berharga, bagaimana mungkin orang tidak mengaguminya. Jadi itu Tuan Ho Sui, saya Suyun, maaf atas rasa tidak hormatnya. Mendengar itu, mata gelap Tuan Ho Sui menunjukkan kecurigaan, dia menilai Suyun, dan menganggupkan kepalanya memuji, kamu tampan, berbakat, dan memiliki sikap yang luar biasa, aku percaya kamu bukan orang biasa, bolehkah aku bertanya siapa Anda? Tuan Ho Sui, ini adalah pemimpin sekte pencari keabadianku yang baru, Suyun. Siang yang segera memperkenalkan. Mendengar itu, Tuan Ho Sui terkejut, dia segera membungkuk dan berkata, jadi pemimpin sekte Su, Ho Sui buta. Maaf atas rasa tidak hormatnya. Maaf atas rasa tidak hormatnya. Melihat itu, Suyun segera membantu Ho Sui berdiri. Tuan Ho Sui terlalu sopan, Anda belum pernah melihat saya sebelumnya, jadi wajar jika Anda tidak mengenal saya, terlebih lagi, saya hanyalah pemimpin sekte kecil dari sekte pencarian abadi, saya tidak mampu menjadi seperti Anda, hanya perlakukan aku seperti orang biasa. Suyun tertawa. Ho Sui menganggupkan kepalanya dan senyuman muncul di wajahnya, pemimpin sekte Su baik dan ramah. Jika kamu menjadi pemimpin sekte, sekte pencarian abadi pasti akan bangkit. Ah, haha, Suyun tertawa. Di sampingnya, siang yang diam-diam menyekak keringat di dahinya. Kebajikan dan kebenaran, orang ini sebenarnya disebut baik hati dan benar. Ah, Tuan Balai Lian Su ada di sini. Pemimpin sekte setengah daun juga ada di sini. Lama tidak bertemu, Hallmaster Lian Su, hahaha. Pemimpin sekte daun setengah, kamu sudah bekerja keras. Ayo, 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 duduk dan istirahat. Hallmaster Lian Su, bagaimana kabarmu? Sekarang saya tahu Anda juga akan datang, ke pengadilan abadi, saya sangat senang dan menantikannya. Tepat pada saat ini, gelombang suara terdengar. Ternyata orang-orang dari Balai Mutiara berturut-turut dan sekte setengah daun telah tiba. Ketika para pemimpin sekte dari sekte kecil abadi melihat bahwa orang yang paling penting telah tiba, mereka segera mengerumuni dan mencoba mendekatinya. Faktanya, makhluk abadi sama dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah mereka memiliki lebih banyak trik daripada manusia. Di masa lalu, orang-orang dari sekte kecil abadi ini tidak akan pernah bisa berhubungan dengan keberadaan di atas sekte abadi berukuran sedang, karena mereka adalah tingkat kekuatan terendah di dunia abadi dan tidak akan diperhatikan. Oleh karena itu, jika mereka ingin mengetahui keberadaan yang lebih kuat dan mencari manfaat bagi sekte tersebut, maka ini akan menjadi peluang yang sangat baik. Tak seorang pun akan berpikir bahwa mereka malu pada diri mereka sendiri, karena bagi mereka, pemimpin sekte dari sekte besar abadi ini adalah orang suci yang luar biasa. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan, meskipun hanya sedikit bimbingan, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka, dan mereka akan menikmatinya seumur hidup. Namun, tidak satu pun dari mereka pergi ke sisi Suyun. Tuan Ho Sui duduk di sana dengan tenang, memegang tongkatnya sambil melihat orang-orang ini, sementara Suyun menutup matanya dan bermeditasi. Siang yang ingin berdiri, tapi setelah melihat Suyun, dia dengan patuh duduk. Orang di depan pilar menutup matanya sepanjang waktu. Dia tidak menghentikan semua ini, dia juga tidak mempedulikannya. Seluruh Aola berantakan. Orang-orang ini mengepung kedua pemimpin sekte dan mengobrol lama. Ya, saya mendengar bahwa orang-orang dari sekte pencarian abadi juga telah tiba untuk upacara pertemuan ini. Di mana orang-orang dari sekte pencarian abadi, keluarlah dan biarkan aku melihatnya. Saat ini, sebuah suara keluar dari kerumunan. Dari suaranya, itu adalah suara Hallmaster Lian Su. Bagi siang yang, tiga kata, sekte pencarian abadi, terlalu menusuk telinga. Dia segera melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat bahwa kerumunan itu secara otomatis terpecah, dan beberapa orang sedang berjalan mendekat. Pria parubaya yang mengenakan jubah blademaster berwarna putih mutiara yang berjalan di depan adalah ketua Aola Istana Mutiara terhubung, Lian Su, dan di sampingnya, wanita muda yang mempesona adalah pemimpin sekte dari sekte setengah daun. Istana Mutiara tertaut dan sekte daun setengah pernah menjadi rival, namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka tiba-tiba berdamai dan menjadi sekutu. Sekarang, Istana Mutiara tertaut dan sekte setengah daun akan melakukan banyak operasi besar bersama-sama. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Bagaimana kedua sekte yang awalnya berwajah merah satu sama lain tiba-tiba berdamai? Lian Su berjalan mendekat dengan ekspresi arogan, dan akhirnya berdiri di depan Siang Yang. Dia melirik Suyun, lalu menanyai Siang Yang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Wakil pemimpin sekte Siang Yang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apa? Apakah pemimpin sekte Anda tidak ada di sini? Bagaimana mungkin aku tidak hadir pada upacara pertemuan? Kalau tidak, bukankah itu berarti sekte pencarian keabadianku mengabaikan aturan seni abadi? Siang yang tersenyum, lalu berdiri untuk memperkenalkan semua orang, adapun pemimpin sekte saya, dia sudah tiba, ini dia. Ini adalah pemimpin sekte baru dari sekte pencarian abadi saya. Pemimpin sekte lama pergi berkultivasi, jadi ini adalah pemimpin sekte baru dari sekte pencarian abadi saya. Saat suara ini jatuh, semua pemimpin sekte yang hadir memperlihatkan ekspresi keheranan. Jelas sangat sedikit orang yang mengetahui berita ini. Meskipun sekte besar tidak peduli dengan sekte pencarian abadi, sekte kecil ini mempunyai hubungan dengan sekte pencarian abadi, jadi pemimpin sekte secara alami mengetahuinya. Tanpa diduga, ketika Siang yang mengatakan ini, hal itu menyebabkan guru balai Lian Su mencipir. Apakah kamu mengamuk saat berkultivasi? Anda membuatnya terdengar begitu mudah. Haha, menurutku bukan begitu, kan? Hallmaster Lian Su, Apa, maksudmu? Siang yang tercengang. Apa yang saya maksud? Hallmaster Lian Su mendengus dan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa sekte pencarian abadi Anda telah membentuk aliansi dengan cara Free Palace, kan? Ini. Haha, sekte pencarian keabadian hanyalah sekte setengah abadi. Bagaimana dengan Istana Riang? Sekte macam apa itu? Itu adalah sekte abadi yang besar. Sekte abadi yang besar membentuk aliansi dengan sekte setengah abadi. Apakah itu mungkin? Dan pada saat kritis ini, pemimpin sekte pencarian abadi tiba-tiba meninggal. Bukankah ini terlalu mencurigakan? Hallmaster Lian Su berkata dengan suara yang dalam. Meski kata-katanya sangat bijaksana, makna dibalik kata-katanya sangat jelas. Ekspresi semua orang berubah. Mungkinkah, kematian pemimpin sekte pencari abadi mempunyai alasan lain? Ini bukan suatu kebetulan. Mungkinkah, mungkinkah sekte pencarian abadi telah menjadi sekte boneka Istana Care Free? Pemimpin sekte dari sekte abadi saling berbisik. Meskipun suara mereka lembut, bagaimana mungkin makhluk abadi ini tidak mendengarnya? Siang yang segera menjadi cemas, dia ingin menjelaskan, tapi dihentikan oleh Su Yun. Dia terkejut, dia menatap Su Yun, hanya untuk melihat bahwa Su Yun telah mengambil langkah maju, dan berdiri di depan semua orang, matanya menatap dingin ke arah Hallmaster Lian Su. Makna dibalik perkataanmu cukup sulit ditebak. Meskipun tebakan Anda beralasan, saya tetap berharap Anda dapat sedikit menahan diri. Jangan katakan apapun yang Anda pikirkan di dalam hati. Setidaknya, kamu harus mencari tahu tempat apa ini. Saat Su Yun selesai berbicara, dia sudah meneriakkannya. Teriakan ini seperti sambaran petir, tubuh semua orang gemetar, dan mereka sangat ketakutan hingga hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Ini adalah pengadilan abadi, dan Su Yun mengingatkannya untuk memperhatikan peraturan. Mengjebak sekte abadi dan merusak reputasinya adalah sesuatu yang ditetapkan dalam aturan pengadilan abadi, dan ada juga hukuman yang sesuai. Di belakang semua orang, ada anggota peradilan dari pengadilan abadi. Hallmaster Lian Su mendengus, menyesuaikan ekspresinya, dan berteriak lagi, aku tidak akan menyianyikan nafasku bersamamu, aku datang mencarimu untuk mengingatkan orang-orang dari sekte pencarian abadi. Pengingat. Benar, pengingat. Hallmaster Lian Su berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu bagaimana sekte pencarian abadi Anda berhasil naik ke istana carefree, tapi saya masih ingin memberitahu Anda, yang terbaik adalah jangan berdiri di sisi yang salah, jika tidak, jangan kirim sekte yang dengan susah payah kamu bangun sampai ke kubur. Dengan itu, Hallmaster Lian Su berbalik dan berjalan ke samping. Sekelompok orang berkumpul sejenak sebelum bubar. Siang yang menatap kosong ke arah Hallmaster Lian Su, matanya masih dipenuhi keraguan. Dia menatap Su Yun dengan bingung dan bertanya, pemimpin sekte, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak bisa bertanya padaku tentang itu. Su Yun berkata dengan acu tak acu, kamu harus bertanya pada Sing Bai. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh carefree palace. Pihak lain tahu bahwa sekte pencarian abadi ada hubungannya dengan istana riang, jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka pada sekte pencarian abadi. Kekuatan Lian Ke Pearl Hall dan Half-Leaf Sek tidak dianggap kuat. Semua orang berpikir bahwa mereka lebih kuat dari sekte pencarian abadi, namun kenyataannya, sekte pencarian abadi saat ini sudah cukup untuk mengurus aulah mutiara tertaut dan sekte setengah daun. Adapun istana carefree, tidak perlu banyak usaha untuk mengalahkan kedua sekte abadi ini. Namun, sebagai pemimpin beberapa sekte abadi, Su Yun tentu saja harus memahami semua ini. Setelah pertemuan itu, dia masih harus menginterogasi Sing Bai dengan benar, dia tidak ingin orang-orang yang bertanggung jawab atas sekte abadi yang dia kendalikan memiliki trik apapun. Jika itu yang terjadi, dia akan sangat tidak bahagia. Saat masa sudah bubar dan mengambil tempat duduk, tibalah waktunya upacara dimulai. Semua orang telah tiba, dan upacara akan segera dimulai. Semua orang berhenti berbisik dan mengobrol, dan aulah kembali tenang dan hening sekali lagi. Pria berjubah putih dan berambut putih yang berdiri di depan pilar membuka matanya. Apa yang membuat hati orang-orang terlonjak adalah pupil matanya. Sebenarnya berwarna putih. Dia membuka mata anehnya dan menatap para pemimpin abadi yang hadir. Kemudian, dia membuka mulutnya dan berteriak dengan nada yang sangat aneh namun sangat serius, Hei, kalian, apakah ada dendam di antara kita? Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. 1032. Semua orang saling memandang, tidak mengerti apa maksud orang ini. Bahkan Suyun tidak mengerti arti di balik kata-katanya. Pria berambut putih berpakaian putih itu mengerutkan kening, dan dengan suara yang agak serius, dia berteriak lagi, izinkan saya bertanya, apakah ada dendam di antara kalian? Melihat sikap pria berambut putih berpakaian putih itu, hati semua orang menegang, beraninya mereka bersuara. Mungkinkah dia marah karena kebisingan sebelumnya? Meskipun orang-orang ini takut, ada beberapa yang tidak takut, seperti Tuan Ho Sui yang duduk di samping Suyun. Tuan, apa maksudmu dengan itu? Tolong bicara sejujurnya. Tuan Ho Sui berbicara langsung, suaranya tidak merendahkan atau sombong, dan tidak ada sedikitpun rasa gugup atau ketakutan di wajahnya. Tia berambut putih berpakaian putih itu mengalihkan pandangannya ke Ho Sui, menatapnya dengan mata cerah untuk beberapa saat, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, namaku Bai Zi, kamu tidak perlu terlalu sopan, mengenai apa yang aku katakan barusan, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya, saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi tahu Anda semua tentang aturan abadi baru yang telah diperkenalkan oleh pengadilan abadi. Aturan abadi yang baru. Semua orang curiga. Ya, aturan abadi yang baru. Bai Zi berkata dengan acuh-ta'acuh, pertama-tama saya akan memberi tahu Anda semua bahwa Anda adalah kelompok orang pertama yang mengetahui tentang aturan abadi ini, dan kemudian pengadilan abadi akan mengikuti prosedur untuk memberi tahu setiap sekte dan pembudidaya nakal di dunia abadi. Yang abadi aturannya ditetapkan secara pribadi oleh ketua hakim, dan di dunia abadi, jika ada dendam antara sekte abadi yang tidak dapat dimediasi, itu dapat diselesaikan melalui kekerasan, dan di bawah kesaksian kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat terlibat dalam aduel yang adil di bawah kesaksian pengadilan abadi, untuk menyelesaikan dendam antara dua sekte abadi, dan sebelum duel, kedua sekte abadi dapat menetapkan persyaratan dan janji mereka sendiri, dan ini akan dinilai dan diakui oleh orang-orang abadi pengadilan. Jika ada di antara kamu yang mempunyai dendam terhadap orang lain, kamu bisa melamar untuk berduel denganku. Duel. Teriakan terkejut terdengar. Begitu Bai Zi mengatakan ini, kerumunan langsung menjadi gempar. Semua orang saling berbisik, mendiskusikan sesuatu. Jika satu pihak menolak, maka duel tidak bisa dilanjutkan. Kali ini, Tuan Ho Sui bertanya lagi. Iya. Bai Zi menganggupkan kepalanya, kami tidak akan melakukan duel paksa, itu tidak adil bagi sekte abadi yang lemah. Jika itu masalahnya, bukankah aturan surgawi ini hanyalah hiasan? Namun, jika seseorang mengeluarkan duel dan ditolak oleh pihak lain, maka sekte abadi akan memiliki wewenang untuk mengumumkan masalah ini ke seluruh pengadilan abadi. Bai Zi menambahkan, kalimat ini membuat banyak pemimpin sekte yang hadir mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Jika mereka menolak duel tersebut, pihak lain berhak mengumumkan kepada seluruh pengadilan abadi bahwa mereka menolak duel tersebut. Bukankah itu berarti kehilangan muka? Dengan cara ini, dia akan kalah jika menolak. Jadi begitulah, orang-orang dari pengadilan abadi memang adalah orang-orang dari pengadilan abadi. Jika itu masalahnya, sekte di dunia abadi akan mematuhi aturan mereka sendiri dan tidak akan berani bertindak sembarangan. Jika tidak, jika pihak lain menantang mereka untuk berduel dan mereka menolak karena tidak bisa mengalahkan mereka, itu akan menjadi penghinaan besar bagi mereka. Su Yun berkata dengan lembut. Siang yang mengangguk setuju, setelah aturan ini diterapkan, kekacauan di dunia abadi mungkin akan membaik. Tuan Bai Zi, saya ingin bertanya, jika Anda menantang suatu sekte, apakah ada aturan mengenai penantangnya? Pada saat ini, kepala istana Lian Zhu tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tinjunya. Bai Zi mengalihkan pandangannya, Su An Er menggelengkan kepalanya, tidak ada aturan. Siapapun di sekte dapat berpartisipasi, tetapi Anda harus mencatat bahwa dia harus menjadi anggota sekte tersebut. Sedangkan untuk jumlah orang, masing-masing pihak hanya boleh menampung maksimal 100 orang, dan minimal 1 orang. Oh, apakah begitu? Itu tidak terlalu buruk. Setelah aturan ini diberlakukan, saya pasti akan mendukungnya. Istana Master Lian Zhu menangkupkan tinjunya dan tertawa, tapi matanya tanpa sadar melihat ke arah Siang Yang dan Su Yun. Bai Zi menganggup dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, baiklah semuanya, waktunya telah tiba. Sekarang, mari kita mulai upacaranya. Dengan mengatakan itu, pilar besar di belakangnya tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya kemasan, dan satu demi satu, kata-kata emas muncul di pilar tersebut. Itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh pengadilan abadi. Setelah kekacauan sebelumnya, Sekte Peerless telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Namun, Sekte Peerless saat ini jauh lebih gugup dan serius dari sebelumnya. Semua murid di dalam dan di luar Sekte berada dalam kewaspadaan tinggi. Jika pengadilan abadi tidak mundur dari gerbang dunia abadi, Sekte Peerless tidak akan aman. Organisasi macam apa pengadilan abadi itu? Diakini bahwa para dewa yang memiliki pengalaman di dunia abadi akan mengetahui bahwa organisasi sekuat itu mendapat dukungan dari setengah dari Sekte Abadi di dunia abadi. Namun, untuk menahan organisasi seperti itu, jangan bicara apakah pihak lain itu kuat atau tidak. Berdasarkan situasi saat ini, pihak lain tidak akan bisa menahan pengadilan abadi terlalu lama. Dan jika waktunya tidak lama, mengapa pihak lain terus menunggu? Oleh karena itu, periode waktu ini akan menjadi periode paling kritis bagi Sekte Peerless. Di Aula Utama Sekte Peerless, Ao Wushuang dan para petinggi dari Sekte Peerless berkumpul bersama. Kali ini, bahkan sangguan King Cheng hadir. Suasana di Aula Utama sangat husuk. Semua orang menundukkan kepala, seolah sedang berpikir keras. Ao Wushuang, yang duduk di atas, juga tidak berbicara lama. Meskipun kultifasi sangguan King Cheng tidak tinggi, dia fokus pada pengembangan pikirannya, sehingga kondisi pikirannya tidak buruk. Meskipun semua orang yang hadir adalah seorang imortal, dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Dia masih duduk dengan anggun di samping Ao Wushuang dan diam-diam memandang semua orang. Pena Tuwaking. Ao Wushuang berbicara. Orang tua yang duduk di baris pertama sebelah kiri segera berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Ao Wushuang. Zizun. Bagaimana situasi di luar sekarang? Ao Wushuang berkata dengan tenang. Melapor kepada Zizun, sejak Anda memberi perintah untuk menyegel Sekte Peerless, Sekte Peerless telah dibersihkan oleh para elit kami. Tidak ada lagi dewa di daerah tersebut. Para penggarap nakal yang lewat juga telah diperingatkan dan mengambil jalan memutar. Tidak hanya itu, sistem pertahanan Sekte juga telah ditingkatkan. Batasan, formasi, jejak, dan senjata magis semuanya telah disesuaikan dan disiapkan. Mereka dapat diaktifkan kapan saja. Jika terjadi sesuatu, Sekte Peerless akan menjadi benteng yang tak tertembus. Tak seorang pun akan mampu menerobosnya dengan mudah. Pena Tuwaking berkata satu per satu. Semua orang diam-diam menganggupkan kepala. Hanya Pena Tuwaking yang dapat menangani masalah ini dengan baik. Namun, begitu Pena Tuwaking selesai berbicara, dengusan dingin datang dari atas. Itu membuat hati semua orang bergetar dan tubuh mereka gemetar. Benteng yang tidak bisa ditembus. Pena Tuwaking, apakah kata-kata ini benar-benar tepat? Wajah Aoh Hushuang penuh amarah. Tahukah Anda di mana kekacauan itu terjadi? Tahukah Anda berapa banyak murid yang menjaga di luar Sekte Peerless? Tahukah Anda berapa banyak batasan yang ada? Tahukah Anda berapa banyak kentang goreng yang tiba-tiba muncul di Sekte Peerless? Tahukah kamu? Semakin banyak Aoh Hushuang berbicara, semakin marah dia. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berdiri dan membanting telapak tangannya ke platform batu giok di sampingnya. Uff! Platform batu giok langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera berdiri dari kursinya dan berlutut di tanah. Zizun, harap tenang. Sorakan menyebar. Aoh Hushuang menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Matanya terbuka lebar. Saat dia pergi menyelamatkan sangguan Mei Yang, dia masih menahan amarahnya. Namun, kini setelah semuanya selesai, dia merasa semakin marah saat memikirkan apa yang terjadi. Tenang. Bagaimana lagi kamu ingin aku tenang? Semua orang memperlakukan Sekte Peerless seperti bukan apa-apa. Mereka datang dan pergi sesuka hati. Bagaimana saya bisa tenang? Aoh Hushuang meraung dengan marah. Sudah lama sekali. Bukankah seharusnya kamu menjawabku sekarang? Bagaimana kentang goreng kecil itu bisa masuk ke Sekte Peerless? Dia bertanya dengan keras. Orang-orang di bawah semuanya menundukkan kepala dan tidak berani mengangkat kepala. Hanya Penatua King yang berani mengangkat kepalanya dan berbicara. Melapor ke Zizun, pihak lain menggunakan harta karun warisan yang sangat langka. Harta karun warisan semacam ini tidak memungkinkan pemasangan harta karun warisan. Ia dapat memperkirakan lokasi secara langsung dan mengirim orang ke sana. Kami benar-benar tidak dapat melindunginya. Harta karun warisan semacam ini. Namun, saya percaya bahwa pihak lain pasti hanya memiliki satu harta karun warisan seperti itu. Tidak akan ada yang kedua. Oleh karena itu, jika mereka ingin memasuki Sekte Peerless lagi, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Tidak semudah itu. Tidak akan semudah itu. Huff. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi. Siapakah orang-orang yang menyerang Sekte Peerless? Ini Penatua King ragu-ragu. Wajah beberapa orang juga menjadi sangat rumit. Aowu Shuang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kenapa? Kenapa kamu tidak bicara lagi? Mungkinkah Anda ingin saya menyelidikinya? Zizun, harap tenang. Sebenarnya, identitas orang-orang ini kurang lebih kami sudah menyelidikinya. Namun, ada terlalu banyak Sekte yang terlibat. Sebenarnya, Sekte Peerless tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi begitu banyak orang surgawi. Sekte, oleh karena itu, meskipun kita mengetahuinya, saya khawatir itu tidak akan membantu. Penatua King mengangkat kepalanya, menghela nafas, dan berkata tanpa daya. Ada terlalu banyak Sekte yang terlibat. Aowu Shuang mengerutkan kening. Sekte mana yang terlibat? Kamprajurit abadi, Sekte Hati Giok, Sin menginjak pavilion awan. Selain itu, ada juga. Jalan keabadian. Penatua King mendaftar satu per satu. Jumlahnya lebih dari sepuluh. Begitu dia selesai berbicara, Allah utama menjadi sunyi. Semua orang masih berlutut, tapi wajah Aowu Shuang agak jelek. Begitu banyak Sekte, semua demi tubuh dewa. Penatua King berkata, kemungkinan besar itulah yang terjadi. Mungkin, apa yang kami temukan belum lengkap. Seharusnya ada lebih banyak Sekte yang bergabung. Aowu Shuang mencengkram sandaran tangan dengan erat. Cengkramannya pada sandaran tangan menjadi semakin erat. Dengan begitu banyak Sekte Surgawi, Sekte Peerless tidak dapat melawan mereka sendirian. Terlebih lagi, Sekte Surgawi ini bukanlah semut, dan Sekte Peerless bukanlah seekor gajah. Penatua King melihat pemandangan itu dan tersenyum. Dia menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, Sebenarnya, Zizun, masalah ini tidak serumit yang kita kira. Karena kita sudah mengetahui beberapa Sekte, maka kita dapat sepenuhnya menggunakannya sebagai titik masuk untuk melancarkan serangan balik. Ketika Aowu Shuang mendengar ini, matanya yang dipenuhi amarah berkilat. Dia menatap Penatua King dan berkata dengan suara yang dalam, Rencana apa yang kamu punya? Tujuan mereka tidak lebih dari tubuh dewa. Jika kita menyerahkan tubuh itu kepada mereka, apa yang akan terjadi? Kata Penatua King sambil tersenyum. Begitu banyak Sekte Surgawi, semuanya untuk tubuh dewa. Begitu banyak serigala lapar, tetapi hanya sepotong daging yang gemuk. Zizun, menurut Anda apa yang akan terjadi pada sekelompok serigala lapar yang berebut makanan? Ketika Aowu Shuang mendengar ini, napasnya tiba-tiba menjadi cepat dan ekspresinya menjadi agak fanatik. Maksudmu, memberi mereka sukinger palsu dengan sengaja untuk menimbulkan perselisihan internal? Tidak hanya itu. Penatua King tertawa. Kita juga bisa menggunakan ini, untuk memperkuat Sekte Peerless kita. Aowu Shuang adalah orang yang cerdas. Ketika Penatua King menunjukkannya, dia segera mengerti. Setelah berpikir sejenak, amarah di wajahnya langsung hilang dan digantikan oleh senyuman fanatik. Bagus, bagus, bagus. Ini rencana yang bagus. Segera lakukan apa yang dikatakan Penatua King. Hahaha. Tawa menyebar ke seluruh aolah utama. 1033. Balai Hukum. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, di pilar cahaya di belakang Baizi, kata-kata emas muncul berulang kali. Dengan sangat cepat, kata-kata emas itu menghilang, dan lingkaran cahaya di antara pilar cahaya meredup. Para makhluk abadi yang berkumpul di depan pilar cahaya semuanya mundur selangkah dan membungkuk ke arah pilar cahaya. Upacaranya sudah selesai. Bubar. Baizi menghela nafas, suaranya tidak dingin atau panas, seperti mesin. Ketika makhluk abadi mendengar ini, mereka menangkupkan tinju mereka ke arah Baizi sekali lagi, dan kemudian berpencar. Ini akhirnya berakhir. Siang Yang, yang berdiri di samping Suyun, menghela nafas lega dan berkata, Tidak perlu terlalu gugup. Ini hanya pertemuan sederhana. Semuanya berjalan sesuai prosedur. Tidak akan terjadi apa-apa. Suyun tersenyum, menepuk bahu siang Yang dan berkata, Ayo cepat kembali ke sekte pencarian abadi. Masih banyak hal yang harus diurus di sekte ini. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Yuan mau menanganinya sendirian. Ia, pemimpin sekte. Siang Yang menangkupkan tinjunya dan keduanya berjalan keluar. Satu demi satu, makhluk abadi mulai bubar, dan aulah peraturan, yang tadinya sibuk dengan aktivitas, menjadi sunyi. Semuanya, harap tunggu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Para makhluk abadi yang hendak meninggalkan balai hukum semuanya menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah sumber suara. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, semua makhluk abadi mengungkapkan ekspresi yang sangat menarik. Melihat ke atas, ternyata yang berbicara adalah kepala istana Lian Su. Pada saat ini, kepala istana Lian Su tiba-tiba mengatakan ini. Mengingat kembali masalah kecil yang terjadi sebelum pertemuan, beberapa orang pintar sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Wajah siang yang sedikit berubah, dia menatap Su Yun dengan cemas. Wajah Su Yun acu tak acu, dia menoleh untuk melihat istana Master Lian Su, dan istana Master Lian Su juga menatapnya. Setelah beberapa saat, guru kuil Lian Su berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Baishi. Kemudian, dia berkata dengan ringan, Tuan Baishi, Anda mengatakan sebelumnya bahwa dendam antara sekte dan sekte abadi dapat diselesaikan dengan menantang aturan pengadilan abadi, bukan? Aturan ini sudah dimasukkan ke dalam aturan surgawi. Semua orang baru saja melihatnya saat upacara. Meski belum diumumkan ke dunia surgawi, nyatanya sudah mulai dijalankan. Baishi berkata dengan acuh tak acuh. Ketua istana Lian Su mendengus, baiklah kalau begitu, karena memang begitu, Tuan Baishi, saya ingin meminta Anda bersikap adil. Hari ini, istana Lian Su saya akan menantang sekte abadi. Ketika Baishi mendengar ini, dia melirik ke arah guru istana Lian Su. Dia mundur tiga langkah dan berdiri disana dengan serius. Dia menatapnya dengan nada serius dan berkata, Tolong beritahu saya sekte mana yang ingin Anda tantang. Sekte pencarian abadi. Hall Master Lian Su berkata tanpa ragu-ragu dengan senyuman di wajahnya. Inkuisisi abadi Master Sekte ada disini hari ini. Anda dapat menyampaikan pesan secara langsung. Baishi menoleh untuk melihat Su Yun, dan bertanya, Bolehkah saya bertanya apakah Master Sekte Wen Sian bersedia menerimanya? Saya menolak. Saat Baishi selesai berbicara, Su Yun segera angkat bicara, dan kata-kata yang tidak ringan atau berat, tidak dingin atau panas melayang. Semua makhluk abadi yang hadir terkejut. Su Yun menolak. Dan dengan cara yang sangat mudah. Bahkan Hall Master Lian Su tidak dapat bereaksi tepat waktu. Senyumannya yang awalnya berpuas diri dan lucu telah membeku. Dia menatap kosong ke arah Su Yun, tidak mampu pulih dari keterkejutannya. Kamu, kamu menolak begitu saja. Ya, saya menolak. Kenapa saya tidak menolak? Sekte pencarian keabadianku tidak cocok dengan Aula Mutiara berturut-turutmu. Su Yun berkata dengan acu tak acu, Aula Mutiara berturut-turut sangat kuat. Murid-muridnya ada di seluruh dunia abadi, dan ada banyak ahli tertinggi dalam sekte tersebut. Di sisi lain, Sekte pencarian keabadianku hanyalah sebuah sekte abadi yang baru saja dimulai, atau mungkin bahkan tidak bisa disebut sekte abadi, itu harus disebut sekte setengah abadi. Ini duel yang pasti kita kalah, jadi aku memilih menolak. Anda. Aula Master Lian Zhu sangat marah hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Su Yun benar-benar tidak tahu malu, dia bahkan tidak peduli padanya. Ketika Siang yang mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum bereaksi. Itu benar, sekte pencarian abadi tidak perlu mengundangnya berduel. Lagi pula, di mata banyak makhluk abadi, mereka hanyalah sekte setengah abadi, jadi mereka tidak perlu peduli dengan wajah sama sekali. Pihak lain telah menolak, duel ini tidak dapat dilakukan. Bai Zi berkata dengan acuh tak acuh, masih dengan suara mekanis itu. Ini, ini, ini. Hall Master Lian Zhu kehilangan ketenangannya, dan semua rencana yang dia pikirkan sebelumnya runtuh begitu saja. Jika tidak ada hal lain, aku, Su, akan pamit. Su Yun menangkupkan tinjunya, dan tidak bisa diganggu dengan Hall Master Lian Zhu, dia berbalik dan pergi bersama Siang Yang. Hall Master Lian Zhu mengertakan gigi karena marah, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Su Yun, dan hanya bisa menatap mereka berdua saat mereka pergi. Ini adalah pengadilan abadi, dia tidak berani bertindak sembarangan, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Setelah meninggalkan pengadilan abadi, Su Yun dan Siang yang bergegas menuju sekte pencarian abadi. Dalam perjalanan, Siang yang menahannya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Master Sekte, dengan kekuatan sekte pencarian keabadian saya saat ini, seharusnya mudah untuk mengurus olah mutiara berturut-turut. Untuk menekan arogansi olah mutiara berturut-turut dan menaikkan nama Sekte Pencarian Keabadian Ku. Mendengar itu, Su Yun meliriknya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada pertemuan tadi? Kenapa kamu masih mengucapkan kata-kata seperti itu? Baru saja, baru saja, bawahan ini ingat bahwa Sekte Pencarian Keabadian milikku bukan lagi Sekte Pencarian Keabadian di masa lalu. Bahkan jika kita berurusan dengan olah mutiara berturut-turut, itu akan mudah. Siang yang tertawa canggung. Tidak perlu menimbulkan masalah sama sekali. Mengapa kamu menerima tantangan itu? Su Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saat ini, Sekte Pencarian Keabadian hanya perlu berkembang secara diam-diam. Untuk reputasi kita, kita tidak perlu terlalu mempedulikannya. Alasan mengapa Sekte Abadi menghargai reputasi adalah karena reputasi yang baik dapat mempercepat perkembangan Sekte, dan menarik banyak makhluk abadi untuk bergabung, semakin banyak orang, semakin banyak kekuatan, semakin banyak sumber daya, dan skala serta kekuatan Sekte juga akan meningkat dari hari ke hari. Tetapi Sekte Pencarian Abadi tidak perlu, Sekte Pencarian Abadi mendapat dukungan dari alam iblis sejati dan dunia bela diri tertinggi, dan dukungan dari Istana Riang, Istana Linglong yang agung, dan Aula Naga tersembunyi. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Jika kita ingin berjuang demi ketenaran, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya bagi Sekte Pencarian Abadi saat ini, dan sebaliknya, akan bermanfaat bagi kita untuk tetap bersikap rendah hati, jadi kita tidak akan memperjuangkannya saat ini. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, siang yang menganggupkan kepalanya, pemikiran cermat guru Sekte sungguh mengagumkan. Tidak perlu mengucapkan kata-kata manis lagi, aku tidak percaya. Suyun melihat ke depan, dan berkata dengan acuh tak acuh, tetapi Aula Lianzu dan Sekte setengah daun merepotkan, meskipun kami menolaknya kali ini, tetapi hari ini, Aula Master Lianzu juga ditolak oleh saya, dan sebenarnya kehilangan banyak hal. Wajah? Saya pikir dia kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika Aula Lianzu dan Sekte setengah daun bergabung, akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Istana Riang, tetapi untuk berurusan dengan Sekte Pencarian Abadi kita, mereka pasti akan memiliki kepercayaan diri, jadi saya kira Master Aula Lianzu diam-diam akan mengambil tindakan melawan Sekte Pencarian Abadi kami, pertama untuk melampiaskan amarahnya kepada saya, dan kedua untuk membalas dendam pada Istana Riang. Tidak peduli seberapa besar yang abadi mencari Sekte, itu masih merupakan kekuatan, jika mereka ingin berurusan dengan Istana Riang, mereka pasti tidak akan mengabaikan Sekte Pencarian Abadi. Kalau begitu, Sekte Pencarian Keabadianku masih dalam masalah. Siang yang berkata dengan bingung. Tidak pernah ada kekurangan masalah, tapi itu tergantung apakah Anda ingin menyelesaikan masalah besar atau kecil. Master Sekte berarti, saat Sekte Pencari Keabadianku melakukan sesuatu, kami tidak pernah pasif. Jika kami mengambil inisiatif, masalahnya akan kecil. Biarkan Singboi menemukan kesalahan, membuat marah ketua Aula Lian Su, dan memaksanya berduel dengan Istana Riang. Duel, bisakah kita menghadapi Aula Lian Su seperti ini? Siang yang terkejut. Mengandalkan ini bukanlah gaya Su Yun dalam melakukan sesuatu. Kita tidak bisa menghadapinya, tapi kita bisa menunda Aula Lian Su. Sinar cahaya melintas melewati mata Su Yun, dan dia berkata dengan suara yang dalam, para elit Aula Lian Su jauh lebih sedikit daripada Istana Carefri, jika aku tidak salah, setelah duel disebutkan, Aula Lian Su akan melakukannya. Pasti meminta bantuan dari Sekte Daun Setengah, dan kedua Sekte akan mengirimkan ahli untuk menangani Istana Carefri, dan ketika ahli dari kedua Sekte dikirim untuk bertarung dengan Istana Carefri, Anda akan siap untuk memimpin semua orang di Sekte Pencarian Abadi untuk langsung menyerang kedua Sekte ini. Penjarahan semua sumber daya mereka. Uh! Siang yang sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia menatap Su Yun dengan tatapan kosong, dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan gemetar, Master Sekte. Ini, ini, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Apakah ada yang salah? Su Yun berkata dengan acu tak acu, kamu harus ingat, kamu hanya perlu menjarah sumber daya, membunuh lebih sedikit orang, dan mengurangi terseret. Tapi ini adalah dunia abadi. Bagaimana kita bisa begitu ceroboh? Saya tahu ini adalah dunia abadi, tetapi Anda harus melihat situasi saat ini dengan jelas. Orang-orang dari pengadilan abadi tidak tahu bahwa mereka baru saja mengeluarkan celah besar dalam aturan abadi, dan itu adalah duel. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh, selama duel, mengirimkan ahli sekte untuk bertarung dan menyelesaikan dendam antara kedua sekte, sebenarnya bukanlah hal yang baik, karena ketika ahli dari sekte tersebut dikirim untuk bertarung, sekte tersebut melakukannya. Tidak punya banyak kekuatan untuk melawan mereka. Jika Istana Riang mengambil ahli dari dua sekte, maka sekte pencarian abadi akan tiba-tiba menyerang dan merebut sumber daya, itu akan mudah bagi mereka. Jangan pergi dan bunuh mereka, setelah sumber daya diambil, kedua sekte tidak akan mampu menyediakan begitu banyak murid, dan mereka secara alami akan bubar. Pada saat itu, saya akan membiarkan Qin Qianlong keluar dan membawa semua murid pergi, dan kemudian kedua sekte akan tentu saja akan hancur. Su Yun berkata dengan detail. Ketika Siang yang mendengar ini, dia benar-benar khawatir. Dari kelihatannya, keseluruhan rencananya brilian. Orang-orang dari kedua sekte tersebut masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak menyangka musuh telah memecah belah mereka. Sekte Master, meskipun idemu bagus, tapi bukankah orang-orang dari pengadilan abadi akan ikut campur. Siang yang berpikir sejenak, lalu berkata dengan cemas. Saat ini, situasi di dunia abadi sedang rumit. Alasan mengapa pengadilan abadi melakukan duel ini adalah karena mereka tidak punya waktu untuk menangani dendam antara sekte abadi. Kita hanya bisa melakukannya saat ini, lakukan kamu mengerti. Dia menoleh dan menatap Siang yang dengan serius. Seluruh tubuh Siang yang gemetar saat dia buru-buru mengangguk setuju. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang di depannya tidak hanya sangat menakutkan, bahkan pikirannya pun menakutkan. Untungnya, dia mengikuti orang ini, jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Siang yang berpikir dalam hati, lalu menatap Suyun, hanya untuk melihat bahwa dia telah mendapatkan kembali penampilannya yang tenang. 1034 Di halaman terpencil, seorang murid perempuan dari sekte Pirless, mengenakan pakaian blademaster berwarna merah tua, diam-diam berbaring di taman batu di tengah halaman. Dia dengan hati-hati meletakkan gulungan kertas merah di tanah. Dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih ke abu-abuan. Lingkaran cahaya ini seperti dinding melingkar, mengisolasi auranya sepenuhnya dari dunia luar. Selama orang-orang di luar tidak melihatnya, mereka tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Dia dengan hati-hati meletakkan gulungan kertas itu ke tanah. Ketika dibuka seluruhnya, gulungan kertas itu menghilang tanpa bekas, seolah-olah tidak pernah ada. Bagus sekali, semuanya sudah selesai. Wanita itu bergumam. Dia segera bangkit dan bergegas keluar dari taman batu. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia melepaskan mantra di tubuhnya dan pergi. Tidak lama setelah wanita itu pergi, dua sosok perlahan keluar dari kegelapan. Keduanya mengenakan seragam sekte Pirless. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Ketika mereka muncul, mereka melihat ke arah yang ditinggalkan wanita itu dan tidak membuang muka untuk waktu yang lama. Adik Junior, tebakanmu benar. Kedu dong memang telah menghianati sekte Pirless. Saya yakin dia sudah bekerja untuk aliansi, bukan? Pria di sebelah kiri berkata. Dewa-dewa itu jelas bukan dewa yang muncul begitu saja. Mungkin mereka berasal dari aliansi. Semua ini hanyalah aliansi yang mencoba menanam mata-mata di sekte Pirless. Kata wanita di sebelah kanan. Ketika pria itu mendengar ini, dia mengangguk setuju. Cepat laporkan masalah ini kepada artis bela diri tertinggi dan biarkan dia memutuskan. Kita harus melaporkannya, tapi ketika saya curiga terhadap Kiyudong, saya sudah menyebutkannya kepada artis bela diri tertinggi. Artis bela diri tertinggi telah memerintahkan bahwa jika Kiyudong benar-benar anggota aliansi, kita tidak boleh bertindak gegabuh. Dan memperingatkan musuh. Biarkan dia mengambil tindakan. Biarkan dia mengambil tindakan. Ekspresi pria itu sedikit berubah. Adik Junior, harta ajaib yang diadirikan barusan mengandung aura yang sangat menakutkan. Saat dia melepaskan mantra pelindung aura, bukan berarti kamu tidak mencium bau yang tertinggal di tubuhnya. Jika kita membiarkan dia melakukan apa yang dia mau, begitu sesuatu terjadi, saya khawatir konsekuensinya akan sangat serius. Jangan khawatir, kakak senior. Para tetua sudah punya rencana. Yang kita butuhkan sekarang, adalah aliansi bertindak cepat. Mereka tidak bergerak, tapi kami semakin cemas. Wanita itu tersenyum dan berkata dengan cara yang tidak terduga. Mendengar ini, pria itu berpikir keras sejenak, tetapi tidak dapat memahaminya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika Su Yun kembali ke sekte pencarian abadi, dia kembali ke rumahnya sendiri untuk berkultivasi. Adapun masalah berurusan dengan olam mutiara dan sekte setengah daun, dia menyerahkannya kepada siang yang dan iblis bundar untuk ditangani. Kedua sekte itu tidak besar atau kecil, tidak sulit atau mudah untuk dihadapi, tapi kali ini, Su Yun tidak ingin melakukannya sendiri. Kali ini, itu adalah ujian bagi iblis bulat dan matahari. Bahkan dengan dukungan imperial battle robe dan serangkaian harta sihir, serta dukungan bakatnya, kecepatan kemajuan Su Yun saat ini menjadi sangat lambat. Dibandingkan dengan periode spirit sage, itu adalah dunia yang berbeda, dan bahkan jika dia menyerap koin abadi, efeknya sangat kecil. Gejolak di dunia abadi berada di luar imajinasi Su Yun, dan kecepatan perubahannya sungguh mengejutkan. Su Yun tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu, dan terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mengamuk di dunia abadi. Memikirkan kembali saat dia berada di benua langit bela diri, itu benar-benar membuat orang menghela nafas, dan kecemerlangan dunia bela diri tertinggi juga membuat orang sangat merindukannya. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat pada Hukian Mei. Jika dia ada di sisinya, bahkan jika itu adalah kultivasi, itu tidak akan membosankan. Ada juga Huairu Muyu yang cantik, yang tahu bagaimana keadaan kedua gadis itu di Beyang. Lebih baik meluangkan waktu untuk kembali ke Beyang untuk melihatnya, kalau-kalau Hukian Mei terlalu merindukannya setelah lama tidak bertemu dengannya. Suyun menghela nafas, menutup matanya lagi, dan mulai berkultivasi. Dia duduk di sana selama beberapa hari yang tidak diketahui. Pikiran di benaknya berputar-putar, mengingat dan berfantasi bergantian di benaknya, tidak menyebar dalam waktu lama. Terkadang, pikirannya seperti menumbuhkan kaki yang tak terhitung jumlahnya, berlarian secara acak, dan terkadang, seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap yang tak terhitung jumlahnya, terbang kemana-mana secara acak. Suyun belum pernah mengalami fenomena seperti ini sebelumnya. Ketika dia perlahan membuka matanya, semua masalah dan kekacauan di pikirannya telah lenyap dan tersapu. Perasaan tenang yang aneh muncul di tubuh dan pikirannya, dan perasaan yang tak terlukiskan ini menyebabkan dia merasa sangat nyaman. Perasaan nyaman ini lebih datang dari hati. Mungkinkah dia telah membuat terobosan? Suyun bingung, tapi melihat budidayanya tidak meningkat sama sekali, keadaan pikirannya sepertinya menjadi lebih luas. Dia sudah terbiasa merasa nyaman, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Du, du, du. Saat ini, ada ketukan ringan dan serius di pintu dari luar. Masuk. Suyun mengangkat kepalanya dan berkata acuh-ta'acuh. Berderak. Pintu dibuka, dan iblis bundar mengenakan jubah merah marun masuk. Dia menutup pintu dan berjalan di depan Suyun, menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Menguasai. Apakah masalahnya sudah selesai? Selesai. Sebagian besar sumber daya dari Aula Mutiara Penghubung dan sekte setengah daun telah dijarah. Sumber daya yang tidak dapat diambil telah dihancurkan oleh kami. Sekarang, kedua sekte ini telah sepenuhnya kehilangan perkemahan mereka. Setan bundar itu berkata dengan hormat. Bagaimana pertarungan menentukan di care Free Palace? Suyun menepuk lengan bajunya, berdiri dan bertanya. Duel tersebut berlangsung selama tiga hari. Menurut rencana kami sebelumnya, Singbai memilih semua ahli, pertama memenangkan beberapa, kemudian kalah beberapa, menunda orang-orang dari Aula Mutiara Penghubung dan sekte setengah daun dan menggunakan hasil duel tersebut. Untuk menarik perhatian mereka, pada akhirnya, kami akan tiba-tiba melakukan serangan balik dan langsung memutuskan pertempuran. Care Free Palace akan menang. Bagus sekali. Suyun menganggup puas. Syarat Singbai untuk duel adalah 10 juta koin surgawi. Selama Care Free Palace memenangkan duel, Connecting Pearl Hall harus membayar 10 juta koin surgawi Care Free Palace, dan sekarang Care Free Palace menang, Connecting Pearl Hall berhutang 10 juta koin surgawi. Jika itu di masa lalu, masih mungkin bagi Connecting Pearl Hall dan Half-Leafsec untuk menghasilkan 10 juta koin surgawi ini, tetapi sekarang, sepertinya itu benar-benar sebuah fantasi. Connecting Pearl Hall adalah tidak dapat membayar koin surgawi. Jadi menurut aturan dunia abadi, mereka telah melanggar aturan dunia abadi, tetapi jika Aula Penghubung Mutiara mengalami bencana, pengadilan abadi kemungkinan besar akan mengerti, di mata para putaran. Setan, pengadilan abadi kemungkinan besar akan memberikan batas waktu kepada Aula Penghubung Mutiara untuk membayar kembali 10 juta koin surgawi dengan cepat, dan kemudian menyelidiki masalah Aula Penghubung Mutiara dan Sekte Setengah Daun yang dirampok sumber dayanya dan penghancuran Sekte mereka. Oleh karena itu, jika Tuan Kin mengambil tindakan saat ini, dia pasti dapat menerima banyak ahli dari Aula Mutiara Penghubung, dan bahkan Sekte Setengah Daun pun akan sama. Dengan cara ini, rencana Tuan Kin akan terwujud sepenuhnya. Meskipun dia berbicara dengan santai, kekaguman dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Hasil ini tidak melebihi ekspektasi Suyun. Faktanya, kekuatan iblis bulat dan yang lainnya tidak buruk, jadi jika mereka melakukan ini, kemungkinan besar tidak akan ada kesalahan. Sangat bagus. Suyun menganggupkan kepalanya, dan berkata, sumber daya dari Sekte Setengah Daun dan Aula Mutiara Penghubung semuanya akan ditransfer ke Sekte Pencarian Abadi untuk digunakan mengembangkan Sekte tersebut. Di antara beberapa Sekte Abadi, Sekte Pencarian Abadi masih yang terlemah, jadi kita harus segera meningkatkan kekuatannya untuk mampu menghadapi gejolak di masa depan. Kekacauan di masa depan. Iya, dan itu tidak jauh. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya, bagaimana situasi di gerbang alam abadi. Menurut laporan, pengadilan abadi telah mulai menyegel wilayah tersebut. Proses ini akan memakan waktu tertentu, tetapi mungkin akan selesai dalam 10 hari. Setan bundar itu berkata dengan hormat. 10 hari, maka waktunya agak ketat. Suyun mengerutkan kening. Tuan, kami tidak tahu kapan alam tertutup akan dibuka. Kami perlu memberitahu alam iblis sejati terlebih dahulu. Tidak dibutuhkan. Suyun menggelengkan kepalanya, aku tidak memikirkannya sebelumnya. Ketika alam disegel, sebenarnya mungkin bagi orang-orang dari pengadilan abadi untuk membuka pesona dan membuka alam abadi. Tapi saat ini, kita harus berpikir cara untuk mengatasi krisis saat ini. Krisis saat ini. Iblis bundar itu menangkupkan tinjunya lagi dan berkata dengan serius, tolong beri pencerahan padaku, Tuan Raja Iblis. Mencerahkan. Apa lagi yang perlu Anda katakan? Suyun berkata dengan acu-ta'acu, alam abadi disegel, dan orang-orang dari alam segudang tidak dapat masuk. Kekuatan utama pengadilan abadi pasti akan kembali dari gerbang alam abadi, dan menyelidiki penyebab masalah ini dengan semua kekuatan mereka, dan menangkap orang-orang yang keluar dari gerbang alam abadi. Begitu orang-orang di pengadilan abadi menemukan petunjuk apapun, dalangnya akan mendapat masalah, jadi saya perkirakan mereka akan mengambil tindakan dalam sepuluh hari ini, dan begitu dalang mulai mengambil tindakan, dan merebut tubuh roh dewa. Sekali lagi, itu pasti akan menimbulkan keributan di alam abadi. Karena kami adalah sekte pencarian abadi, Aula Riang, Aula Naga Tersembunyi, dan Istana Linglong Yang Agung, mustahil bagi kami untuk menghindari hal ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Cepat dan integrasikan sumber daya dari Aula Mutiara Tertaut dan sekte setengah daun. Kemudian, beritahu Qin Qianlon, Wei Ming, dan Xing Bai agar segera mengumpulkan semua kekuatan di tangan mereka dan suruh mereka bertiga datang ke sini menemuiku. Kita harus bersiap sebelum kekacauan dimulai. Sebelum kekacauan dimulai, menurut guru, kapan kekacauan akan dimulai? Kapan? Mata Su Yun menunjukkan sedikit kekhawatiran. Setelah beberapa lama, dia berkata, mungkin sudah dimulai. 1035. Di dalam Aula Pertemuan Sekte Pencarian Abadi, Su Yun duduk dengan tenang di bagian atas Aula. Qin Qianlon, Xing Bai, Wei Ming dan Iblis Bundar duduk di kiri dan kanannya, sementara Xiang yang berdiri di tengah dengan hormat menjelaskan sesuatu kepada Su Yun. Saat ini, sebagian besar ahli pengadilan abadi berkumpul di dua tempat. Satu adalah kepala besar, dan yang lainnya adalah kepala kecil, yang merupakan gerbang menuju alam abadi, serta tempat antara Istana Mutiara dan Sekte Setengah Daun. Dalam 10.000 tahun terakhir, hal seperti itu belum pernah terjadi di dunia abadi, dan orang-orang di pengadilan abadi sudah merasakan bahaya. Saat ini, mereka mungkin akan berusaha sekuat tenaga, dan beberapa metode pengadilan abadi yang belum pernah kita lihat sebelumnya juga dapat dilihat saat ini. Ini adalah awalnya. Xiang yang berkata dengan serius. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah para tokoh besar yang hadir berubah menjadi serius. Jika itu masalahnya, bukankah lebih baik bagi kita untuk tetap bersikap rendah hati dan membiarkan Sekte Abadi yang tidak dapat menahannya lagi menyinggung pengadilan abadi. Tapi dari kelihatannya, Tuhan ingin kita mengumpulkan kekuatan kita, sepertinya dia sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Mungkinkah Tuhan ingin mengambil tindakan melawan pengadilan abadi? Xing Bai berbicara. Tuhan secara alami memiliki alasannya sendiri dalam melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin Tuhan Xing berani membuat tebakan liar? Terlebih lagi, dengan kekuatan kita saat ini, melakukan tindakan melawan pengadilan abadi sama saja dengan mendekati kematian. Qin Qianlon melirik Xing Bai dan berkata dengan suara rendah. Tubuh Xing Bai bergetar, dia segera berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun dan berkata dengan ketakutan dan gentar, mohon maafkan saya, guru. Kamu tidak bersalah. Su Yun mengangkat tangannya dan berkata dengan acu-ta'acu, dan saya memang ingin mengambil tindakan, tapi itu tidak melawan pengadilan abadi, juga tidak bisa melawan pengadilan abadi. Mengenai siapa orangnya, saya belum bisa memastikannya. Dengan kekuatan empat sekte abadi kita, ditambah dengan kekuatan guru yang tiada taraf, itu lebih dari cukup untuk menghadapi sekte abadi manapun. Namun, apakah ada sekte abadi di dunia abadi yang layak untuk kita ambil tindakan? Siang yang tidak bisa menahan tawa. Tapi ini hanya pujian, Su Yun bisa mendengarnya, meskipun dia belum berada di dunia abadi selama para dewa abadi ini, dia tahu betapa menakutkannya pengadilan abadi. Dengan sedikit kekuatan yang dimiliki Su Yun, itu adalah bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi pengadilan abadi. Dia tidak dapat memprediksi seberapa dalam pengadilan abadi. Wei Ming tidak berani berbicara. Di depan Su Yun, dia selalu merasa takut dan gentar. Baiklah semuanya, mari kita hentikan omong kosong ini. Ini mungkin pertarungan yang sulit. Kita tidak bisa menghindari ini. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Saya memberitahu Anda sebelumnya sehingga Anda dapat bersiap terlebih dahulu. Jangan sampai Anda bingung, kehilangan rasa kesopanan, dan merusak segalanya. Su Yun berkata dengan acu tak acu, saya telah meminta siang yang untuk menyiapkan sumber daya untuk kalian semua terlebih dahulu. Nanti, siang yang akan mendistribusikan sumber daya sesuai rencana. Begitu masalah dimulai, Sekte Peerless pasti akan menyebarkan beritanya. Setelah berita menyebar, sisa pasukan pengadilan abadi akan segera bergerak menuju Sekte Peerless. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tepat. Tunggu kesempatan apa? Sekte Peerless berada dalam kekacauan. Haruskah kita memanfaatkan kekacauan ini untuk menghadapi mereka yang menyerang Sekte Peerless? Sing Bai bertanya. Tidak, kali ini kita harus memastikan targetnya terlebih dahulu. Jika kita bisa dengan cepat memastikan targetnya, kita masih akan menggunakan cara lama, langsung merebut sumber daya, mengepung Wei untuk menyelamatkan yang terkepung. Sekte Peerless harus dilindungi, dan maksudku adalah, kita tidak boleh membiarkan siapapun menyentuh tubuh roh ilahi. Kita harus memastikan keselamatannya. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Su Yun berbuat banyak untuk Su Kinger, ancaman alam iblis sejati tidak lagi besar, dunia abadi tidak punya waktu untuk mengurus alam iblis sejati, menambahkan bahwa Su Yun telah menyediakan peralatan abadi dalam jumlah besar dan pil abadi ke alam iblis sejati. Dia telah membina banyak sekali ahli penggarap iblis, jadi kecuali seluruh dunia abadi melawan alam iblis sejati. Alam iblis sejati sudah lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, Su Yun memiliki empat sekte abadi di tangannya. Pemilik tubuh roh ilahi adalah orang yang sangat penting bagi guru. Mari kita tidak membicarakan hal lain, hanya untuk guru, kita harus melindunginya. Karena dia berada di sekte Peerless, maka kita harus memikirkan cara untuk bekerja sama secara diam-diam dengan sekte Peerless. Saat ini, Si Yang yang angkat bicara. Karena itu, Qin Qianlon dan Xing Bai memandangnya berbarengan. Mereka ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya mereka berdua tidak bersuara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis, saya tahu, semua orang yang duduk di sini dan bersedia membantu saya, tidak tulus, itu semua karena nyawa semua orang ada di tangan saya. Pada kenyataannya, bagi saya, ini adalah hal yang sangat buruk. Rencana? Jika bukan karena saya tidak punya pilihan lain, saya pasti tidak akan melakukan ini, tetapi karena saya telah melakukannya, saya harus bertahan dan melakukannya dengan tuntas. Jika semua orang bersedia melakukannya dengan baik, saya dapat menjamin bahwa di bawah dalam keadaan yang sesuai, saya akan menghilangkan racun di tubuh Anda. Tentu saja saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil selama jangkau waktu ini. Selama saya memilikinya, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Saya tidak akan pelit. Tetapi jika kamu mempunyai niat lain, dan ingin mengandalkan caramu sendiri untuk menghilangkan racun di tubuhmu dan mengkhianatiku, maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun, saya yakin Tuan Istana Xiao Yao dan Kui yang akan menjadi contoh terbaik yang bisa Anda lihat. Suaranya sangat dingin saat ini, seolah-olah ada pedang dalam kata-katanya. Ketika semua orang mendengar ini, selain iblis bulat, mereka semua gemetar. Qin Qianlon dan Xing Bai masih memiliki ketakutan di wajah mereka. Bagaimanapun, kematian tragis Tuan Istana Xiao Yao masih segar dalam ingatan mereka. Meskipun Tuan Istana Xiao Yao telah melakukannya dengan sempurna, dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Suyun, dan bahkan kehilangan nyawanya dalam sekejap mata, dan dihapuskan oleh Suyun. Wei Ming menunduk, wajahnya pucat pasi. Adegan Kui yang dimusnahkan dengan metode cepat dan ganas Suyun masih melekat di benaknya. Dia berdiri jauh, dan awalnya ingin berpartisipasi dalam pertempuran untuk membantu Kui Yang, tapi sebelum dia bisa mendekat, Kui Yang sudah dibunuh oleh Suyun. Kami semua memahami maksud Guru. Sebenarnya, Guru telah memperlakukan kami dengan sangat baik. Sejak kami mengikuti Guru, kami tidak pernah perlu khawatir tentang makanan atau pakaian, dan kami memiliki persediaan pil harta karun ajaib yang tak ada habisnya. Kami juga telah bersentuhan dengan banyak hal yang bahkan tidak berani kita pikirkan di masa lalu, apalagi Aula Naga Tersembunyi, Istana Riang, dan Sekte Pencarian Abadi saat ini, bukankah kekuatan keseluruhan sekte ini jauh lebih kuat dari sebelumnya? Siang yang telah dengan tulus tunduk kepada Guru. Bahkan jika Siang Yang tidak memakan pil pengendali jantung, dia tetap bersedia mengikuti Guru. Pada saat ini, Siang Yang berdiri, berlutut, bersujud ke tanah, dan berbicara dengan serius dan saleh. Tiga orang lainnya memandangnya. Suyun menatap Siang Yang, tapi tidak bisa melihat wajahnya. Sebenarnya, terlepas dari apakah Siang Yang itu asli atau palsu, itu tidak penting. Setidaknya, tindakannya sudah cukup memberi Suyun. Tiga lainnya segera berdiri, dan seperti Siang Yang, mereka berlutut di tanah dan berteriak dengan keras, kami pasti akan menghormati Guru, kami pasti tidak akan mengecewakan Guru, kami akan mengikuti Guru sampai mati. Sorakan terdengar. Ekspresi Suyun pulih, dia menganggup puas, berdiri, dan berjalan untuk membantu mereka berempat berdiri satu per satu. Semuanya, bangun. Terima kasih Tuhan. Semua orang berdiri, tapi tidak lagi duduk. Mereka berdiri dengan hormat. Suyun melirik semua orang, lalu melihat iblis bundar di sampingnya. Dia masih duduk, tapi Suyun tidak marah. Jika semua orang memperlakukanku dengan tulus, aku tidak akan mengecewakanmu. Kemampuan Suyun tidak bagus, tapi juga tidak kecil. Cepat atau lambat, semua orang akan menjadi luar biasa. Sudah waktunya dia berjanji, namun soal janji, dia yakin orang-orang ini lebih mementingkan keuntungan. Mereka tidak lagi meragukan kekuatan Suyun, untuk mampu membunuh Kui Yang dan Tuan Istana Xiao Yao, kekuatan ini cukup untuk membuatnya terkenal di dunia abadi tingkat menengah dan bawah. Menguasai, menguasai. Saat itu, suara cemas terdengar dari luar rumah. Suyun dan yang lainnya terkejut, mereka semua melihat ke luar pintu, hanya untuk melihat seorang murid dari Sekte Pencarian Abadi berlari masuk dengan cemas, berlutut di tanah. Suyun melihatnya, wajahnya semakin gelap. Orang ini sebenarnya adalah seorang penggarap iblis, dan dikirim oleh Suyun untuk memantau Sekte Peerless. Apakah sesuatu terjadi pada Sekte Peerless? Suyun bertanya dengan cemas. Iya. Murid itu kehabisan nafas, dan berkata dengan cemas, belum lama ini, terjadi ledakan dahsyat di Sekte Peerless, dan setelah itu, seluruh Sekte tiba-tiba bergetar hebat, dan tidak bisa berhenti, tidak hanya di tanah, tapi juga di udara. Orang-orang di Sekte berada di daerah gemetar, dan bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tanpa diduga, pada saat ini, sekelompok besar makhluk abadi tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang Sekte Peerless. Orang-orang dari Sekte Peerless mengandalkan pesona untuk melawan untuk sementara waktu, tetapi pihak lain benar-benar datang dengan persiapan, dan membawa sejumlah besar harta sihir yang dapat mematahkan pesona, dan melewati semua rintangan, orang-orang ini. Saya khawatir mereka semua ada di sini untuk tubuh dewa, penguasa Awu Shuang dari Sekte tak tertandingi tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setiap orang, segera bentuk tim dan ikuti saya ke Sekte Peerless. Su Yun meraung cemas. Tuan Raja Iblis, bukankah kita akan menjalankan strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Sao? Jika kita melakukan itu, kita tidak hanya dapat menyelesaikan krisis Sekte Peerless, namun juga merebut sumber daya dan mengembangkan diri kita sendiri. Yuan Dimon di samping berkata dengan hormat. Tidak ada cukup waktu untuk pergi ke Sekte Peerless dari sini, dan dengan begitu banyak orang, itu akan memakan waktu beberapa hari. Saya khawatir pada saat itu, Sekte Peerless tidak akan dapat bertahan lagi, karena pihak lain telah menyerang Sekte Peerless. Mereka tidak akan tinggal lama. Jika saya berkeliling dan menyerang Sekte mereka sekarang, saya khawatir mereka telah menghancurkan Sekte Peerless dan kembali untuk membantu. Jadi, apa gunanya itu? Mendengar itu, Yuan Dimon tidak berbicara lagi. Siang Yang, Wei Ming, Qin Qianlon, Sing Bai. Dengarkan, Su Yun berteriak. Bawahan ada di sini. Semua orang menangkupkan Tin Ju dan berteriak. Aku memerintahkan kalian semua untuk segera mengumpulkan orang-orangmu, dan berkumpul di ilusori Cloud Plains di depan Peerless Sek. Kalian harus tiba di ilusori Cloud Plains dalam satu hari, jika ada yang tidak datang, bawalah kepalamu menemuiku. Sekarang, semuanya segera mengirimkan pesan dan bersiap. Jangan menunda sama sekali, cepat. Su Yun berteriak keras. Iya pak. Mereka berempat segera menangkupkan Tin Ju, berbalik dan berlari keluar. Yuan Dimon melihat keempat orang yang pergi, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, skala empat sekte saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan langkah ini, saya khawatir akan menimbulkan keributan. Keributannya sudah tidak kecil, aku hanya menambahkan sedikit lagi. Su Yun berkata dengan sinis, saya tidak peduli siapa pihak lainnya, jika mereka ingin menyentuh tubuh dewa, saya pasti akan menghancurkan mereka. terima kasih telah menonton!